Penyidik Polda Jawa Barat Pada saat menangani kasus ini Masih berupaya untuk mencari identitas dari tiga tersangka Kami baru menemukan yang namanya inisial Atau kata ya Nama Saudara Dhani, Saudara Andi, Saudara Pegi alias Perong Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran Ini masih kami telusuri Sosok tiga pelaku kasus pembunuhan Vina di Cirebon belakangan jadi sorotan Pasalnya tiga pembunuh Vina dan kekasihnya Eki itu hingga kini masih buron Sejak Agustus 2016 Tiga pria yang terlibat pembunuhan Vina dan Eki itu Tak diketahui keberadaannya Sementara delapan pelaku lainnya telah ditangkap pihak kepolisian Sejak September 2016 hingga dijatuhi fonis oleh majelis hakim Tujuh pelaku pembunuhan Vina dihukum penjara seumur hidup Sementara satu pelaku lainnya yang masih di bawah umur Difonis delapan tahun penjara Delapan tahun kasusnya berlalu Kasus pembunuhan Vina kembali viral Setelah kisahnya diangkat menjadi sebuah film Publik pun kini kembali menyoroti pihak kepolisian Atas kejelasan tiga pelaku pembunuhan Vina Yang masih bebas berkeliaran Usut punya usut, kebuntuan pihak kepolisian menangkap tiga pembunuh Vina Adalah karena ulah delapan pelaku lainnya Fakta tersebut diungkap dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan Kombes Pol Surawan mengurai penyelidikan penyidik Selama delapan tahun perihal kasus Vina Cirebon Karenanya kini Polda Jabar yang telah mengambil alih kasus Vina pun Telah merilis ciri-ciri dan identitas tiga pelaku yang masih buron Terus mencari keberadaan tiga pembunuh Vina Penyidik pun telah mencecar delapan pelaku lainnya Namun jawaban para pelaku pembunuhan Vina justru mengejutkan Delapan pelaku pembunuhan Vina semuanya mengaku tidak mengenal dekat tiga pelaku yang buron Bahkan para pelaku yang sudah dijatuhi fonis itu mengaku tidak tahu asal-usul tiga pembunuh Vina Yang masih menghirup udara bebas tersebut Hal itulah yang akhirnya membuat polisi masih belum tahu bagaimana rupa atau wajah tiga pembunuh Vina tersebut Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat Kombe Surawan mengatakan hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku pembunuhan Vina Cirebon Vina Cirebon dibunuh geng motor di Jalan Raya Talu, Kejambatan Talun, Kebupaten Cirebon, Jawa Barat Kasus ini kembali disorot, usai film Vina setelah tujuh hari tayang di bioskop Ternyata pelaku kasus Vina Cirebon rupanya sempat berakting di depan keluarga korban Pelaku pembunuhan itu berpura-pura memberikan kabar soal kondisi Vina Kepada kakak kandung Vina, Merliana 33 tahun pelaku mengatakan kalau korban kecelakaan Saat itu Merliana belum mengetahui kalau orang yang menyampaikan kabar itu ternyata pelaku pembunuhan Vina Cirebon Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor berjumlah 11 orang pada Sabtu 27 Agustus 2016 Sementara tiga pelaku lainnya hingga saat ini masih bisa menghirup udara bebas Vina dan Eki ditemukan di jembatan flyover Majasem, Kota Cirebon Menurut Merliana, Vina saat ditemukan kondisinya masih bernyawa Bahkan saat itu aja Vina masih sempat mengangkat kepala anaknya Pada minggu 28 Agustus 2016 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian barat Ada salah satu pelaku yang datang ke rumah Vina Di depan keluarga Vina, pelaku pembunuhan itu acting soal kondisi korban Saat itu ayah dan kakek Vina langsung datang ke rumah sakit Di rumah sakit, polisi pun mengatakan kalau Vina kecelakaan Tak lama setelah ayahnya datang, Vina pun menghempuskan nafas terakhirnya Sang ayah kemudian penasaran dan mendatangi TKP kecelakaan yang disebutkan oleh polisi Setelah 6 hari, polisi mengungkap kalau Vina Cirebon bukan tewas kecelakaan Melainkan karena dibunuh geng motor 8 pelaku sudah diadili di pengadilan negeri Cirebon Yakni Rifaldi Aditya Wardana, Eko Ramdani, Hadisabutra, Jaya Eko Sandi, Sudirman, Suprianto, dan Sakatatal Sedangkan 3 orang lainnya masih buron yakni Peggy, Andi, dan Dhani Terungkap isi chat para pelaku pembunuhan Vina di Cirebon Jawa Barat 8 tahun silam Kasus ini kembali mencuat setelah film Vina Sebelum 7 hari tayang di bioskop Kasus Vina Cirebon ini awalnya disebut merupakan kasus kecelakaan tunggal Bahkan salah satu pelaku sempat mendatangi kakak Vina Untuk menginformasikan kecelakaan itu Namun ayah Vina Cirebon, Wasnadi Mengaku curiga lantaran motor korban tidak rusak sama sekali Apalagi di hari ketiga, teman Vina, Linda, sempat kesurupan dan mengungkap kejadian sebenarnya Keluarga akhirnya melaporkan hal itu ke polisi, dan kemudian kasus itu diselidiki lagi Rupanya ada seorang pedagang yang memberanikan diri memberi informasi ke polisi soal malam kejadian itu Pedagang sate itu mengaku melihat konvel geng motor pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam Kepada polisi, pedagang sate itu kemudian memberitahukan markas anggota geng motor EGCS Kemudian menurut Marliayana, polisi pun langsung mendatangi markas yang disebutkan pedagang sate itu Benar saja, saat itu para pelaku sedang ada di dalam markas tersebut Kemudian Marliayana pun menjelaskan bahwa di HP para pelaku itu sudah ada chat perencanaan Perencanaan itu dikirimkan oleh pelaku satu dengan yang lainnya Marliayana bahkan membocorkan isi chat para pelaku itu Menurut Marliayana, sepertinya para pelaku awalnya tidak berniat membunuh Fina Namun karena Fina buka mata saat diperkosa, korban kemudian dibunuh oleh pelaku Marliayana menegaskan bahwa sejak awal memang adiknya sudah direncanakan untuk diperkosa oleh pelaku Terima kasih telah menonton! Sosok yang bernama Egi atau Egi Viral akunnya dicari-cari warganet baru-baru ini Dia disebut-sebut sebagai salah satu dalam pembunuhan disertai rudapaksa Fina Cirebon yang masih buron dalam kejadian brutal geng motor tahun 2016 silam Nama Egi Prayoga Apung ini disebut-sebut merupakan nama akun media sosial Facebook, Egi yang dicurigai warganet Akun ini di Facebook kini sudah tidak aktif dan disebut-sebut terakhir aktif tahun 2020 lalu Namun warganet tetap kebingungan karena akun yang bernama akun Egi ada lebih dari satu Sejumlah foto yang disebut sosok Egi pelaku pembunuh dan rudapaksa Fina Cirebon pun bermunculan Termasuk informasi beredar tentang Egi juga diperbincangkan warganet Ada yang menyebut sosok Egi merupakan sekretaris salah satu klub motor di kota Cirebon Ada pula warganet yang menyebut bahwa Egi ini merupakan anak anggota polisi Warganet ini mencari akun Egi pelaku asli pembunuh Fina Cirebon hingga ke berbagai akun media sosial Selain menelusuri akun yang menggunakan nama Egi, mereka juga menyelusuri akun korban untuk mencari jejaknya yang berkaitan dengan pelaku Sejumlah foto yang beredar dan dikumpulkan warganet yang disebut-sebut sebagai Egi pelaku pembunuh Fina sementara ini masih belum dipastikan Belum ada-ada konfirmasi siapa dan sosok mana Egi asli yang menjadi dalam pembunuhan dan rudapaksa Fina Cirebon Akun media sosial yang disebut-sebut Akun media sosial yang disebut milik Fina Cirebon yang kini menjadi perbincangan ramai di serbu netizen Akun medsos yang disebut milik mendiang Fina ini bernama Presiden kecil Fina Barbie Icans Namun dilihat dari halaman berandanya, akun medsos Fina ini terakhir aktif Januari 2015 Beberapa bulan sebelum gadis ini menjadi korban kebrutalan geng motor pada 27 Agustus 2016 Pantauan Tribunews Bogor.com, Rabu, 15 Mei 2024 Dalam akun Fina ini juga terdapat banyak foto Fina semasa hidup Terpantau, foto yang diambil kebanyakan foto selfie dan foto biasa ketika beraktifitas di sekolah, rumah dan tempat lainnya Foto lainnya, Fina juga terpantau mengunggah foto para pemeran sinetron ganteng-ganteng Serigala dan yang paling menonjol diunggah adalah artis Aliando Kemudian dari postingannya, di akun Fina ini terlihat banyak diisi dengan meluapkan isi hati Postingan terakhir di akun tersebut terlihat Fina mengungkapkan rasa sayangnya terhadap seseorang Dalam unggahan tersebur dia tidak disebut seseorang yang Fina maksud Postingan terakhir Fina di akun ini kini ramai di serbu netizen Postingan Fina ini juga sudah dibagikan netizen lebih dari 560 kali Postingan Fina ini juga direspon beragam oleh netizen meskipun unggahan itu berasal dari masa silam Banyak dari netizen mendoakan di kolom komentar tersebut Ada pula para netizen yang berdiskusi untuk mencari akun para pelaku yang membunuh Fina Sedangkan untuk unggahan foto terakhir Fina, terlihat berupa gambar berisi ucapan selamat ulang tahun kepada adiknya Dari sebelas orang Ada satu orang yang membongkar sandiwara para pelaku kasus Fina Cirebon Dia juga bahkan yang membantu polisi menangkap satu pelaku kasus Fina Cirebon yang lain Pelaku pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon kini sudah dijatuhi hukuman Tujuh orang pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Sedangkan satu orang yang masih di bawah umur difonis penjara 8 tahun 3 bulan Dia adalah Saka Tatal Sedangkan tiga orang lagi, Dani, Andi dan Pegi alias Perong masih berstatus DPO, daftar pencarian orang Kakak Fina, Marliana bercerita setelah terungkap bahwa adiknya dan Eki bukan tewas karena kecelakaan Polisi kemudian menangkap tujuh orang Kata Marliana, saat ditangkap tujuh pelaku ini bersandiwara Mereka ditangkap dalam kondisi mabuk Sandiwara pelaku kasus Fina Cirebon terbongkar berkat pengakuan dari satu orang Ya, dia adalah Saka Tatal Menurutnya, Saka Tatal membongkar rencana kekejaman para pelaku terhadap Fina dan Eki Bahkan berkat pengakuan Saka Tatal, polisi kembali menangkap satu orang pelaku lain Kepada polisi Saka Tatal mengaku tak berniat ikut menyiksa Fina dan Eki Saka mengaku dipaksa oleh sepuluh pelaku lain untuk ikut menyiksa Eki dan Fina Saka Tatal mengaku hanya ikut menonjok Kini setelah membongkar sandiwara pelaku kasus Fina Cirebon Marliana menduga Saka Tatal sudah bebas dari penjara Saka Tatal Tiga anggota geng motor pembunuh Fina dan pacar